Halo guys, jumpa lagi dengan saya, Goh Sasin dari channel tutorial Serba Muda Saya akan mereview rute dari Waru, Bundaran Waru menuju ke Sidoarjo Kota Ikuti terus guys ya Nah Bundaran Waru ini merupakan titik utara masuk kota atau Kabupaten Sidoarjo Ada tulisannya guys, nah jembatan ini adalah penanda masuk Kabupaten Sidoarjo Ada tulisannya di sebelah kanan itu, kita lurus ke arah selatan Ini kalau terus nanti menuju ke arah Malang Jadi di setelah Bundaran Waru, kita ke arah selatan ini Nanti melewati tempat yang paling populer di kiri jalan itu adalah pabrik Paku Pabrik Paku yang sebelah kiri ini adalah stasiun Waru Sedangkan sebelah kanan sana itu adalah pintu keluar terminal Bungur Pintu keluar terminal Purabaya Bungur AC Ini guys adalah rute menuju ke kota atau Kabupaten Sidoarjo Ini flyover Waru Nah sebelah kiri adalah stasiun Waru Anda bisa lihat yang mau pergi naik kereta bisa naik atau turun dari situ Ini flyover Waru Salah satu tanda yang mudah dibaca di sebelah kanan atau di sebelah barat jalan itu ada Biskuit UBM Itu adalah pabrik Biskuit UBM Ini flyover Waru guys Kalau kita ke kanan itu ada jalan di bawahnya flyover ini Menuju ke pintu masuk terminal Purabaya Bungur AC Nanti ada kantor utama Kudanggara Sebelah kiri itu adalah Polsek Waru Setelah Polsek Waru Sebenarnya lagi di sebelah kanan kita melintasi rumah sakit mitra keluarga Waru Rumah sakit mitra keluarga Waru Pasti di sebelah kanan itu Nah sebenarnya lagi depan itu belok kiri menuju ke perumahan Delta Sari Perumahan Delta Sari ada orang nikung itu adalah pintu masuk Kerbang menuju ke perumahan Delta Sari Di sebelah kiri ada perusahaan Triasentosa Nah di sebelah kanan itu ada Giant Kemudian ada Lotema di sebelah kanan atau di barat jalan Sedangkan di sebelah kiri ada SMA Hang Tuah SMA Hang Tuah Anda yang bertanya dimanakah desa sawu teratap ya Di sini di sebelah kiri ini adalah desa sawu teratap Tentu lagi kita akan masuk ke Bundaran Aloha Bundaran Aloha yang merupakan persimpangan Menuju ke Bandara Juwanda dengan belok kiri Jika kita mengikuti kendaraan ini belok kiri Maka itu menuju ke Bandara Juwanda Ini penampakan Bundaran Aloha Cirinya ada pom bensin Sebelah kanan itu Pom bensin Aloha Di Bundaran Aloha ini Hari Minggu jadi relatif lancar Ini Bundaran Aloha membentang dari utara tadi Pom bensin sampai dengan depan itu Ada Taman yang ada kapalnya itu Market kapal atau perahu Ini sudah masuk ke wilayah kecamatan Gedangan Di sebelah kanan itu adalah Mako Pasmar Markas Komando Pasmar Ada tulisannya itu Museum Kosmariner Sebelah kiri itu Brigif Jadi di kanan kiri ini merupakan Kawasan Marinir Ini masuk ke desa Gedangan Kecamatan Gedangan Dan di sini Dan di sini menjadi tempat yang berlangganan macet Karena sebelah belok kanan itu Menuju ke pergudangan dan rumahan yang cukup banyak Depan itu adalah BCA Gedangan Sebelah kiri ini adalah BCA Gedangan Kemudian kantor desa Gedangan Kemudian yang kelihatan menara itu Masjid Jami Al-Hidayah Gedangan Sebelah kiri adalah depo bangunan Kemudian ada stasiun Gedangan di sebelah kiri Nah di sini ada tulisan Stasiun Gedangan belok kiri Ada mobil keluar ini adalah Menuju ke stasiun Gedangan Ini traffic light Gedangan Perempatan lampu merah Gedangan Kalau ke kanan menuju ke kebuahan sikap Dan seterusnya Ke kiri menuju ke sedadi Galang Anyar Tempat pemancingan yang selalu ramai Ini penampakan kecamatan Kota Gedangan Ada sekolah Dharma Wanita Nanti ada Bengkel Ada perumahan yang cukup besar Di depan itu akan kita lewati Nah sebelah kanan itu adalah Pombensin Gedangan Sebelah kiri adalah Perumahan Puri Surya Jaya Ada tanda Mekdi di situ Sama tubuhnya Ada Mekdi Itu perumahan Puri Surya Jaya Gedangan Satu lagi Ikon yang kita harus tahu Dari Gedangan adalah Markas Arhanud Di sebelah kanan Arhanud Sebelah kanan itu adalah Markas Arhanud Traffic light seru nih Lintasi desa Tebel Sebelah kiri itu ada Mas Pion 3 Pabrik Mas Pion 3 Di sebelah kiri Kemudian di sebelah kanan ini Ini adalah Perumahan AL Desa Tebel Yang salah satu pengulinya Termasuk Awak korban KRI Nanggala Yang gugur beberapa Waktu lalu Kita melewati Desa Tebel Untuk lagi akan ketemu Pasar desa Tebel Sebelah kiri Ini adalah desa Tebel Ke arah kiri Di sebelah kanan itu adalah Pabrik atau Perusahaan PT Interbat Pabrik Farmasi Interbat Industri Farmasi Interbat Kalau Anda mau ke arah kanan itu Menuju ke Karangpung Depan nanti ada Pertigaan Traffic light Yang kiri itu disebutnya Jalur Lingkar Timur Sebelah kiri itu adalah Mas Pion 2 Terima kasih Sebelah kanan itu adalah Pabrik Salon Pas Nisamitsu Sebelah kiri itu adalah Pabrik Confit Confit Indonesia Atau pabrik Pakan Ternak Traffic light Muduran Kita melintasi Traffic light Muduran Dimana Kalau kita Belok kiri Menuju ke Pabrik Cat Avian Belok kiri Ke pabrik Cat Avian Juga ada PT Confit Pabrik Pakan Ternak Depan itu adalah Masih Jamik Muduran Masih Jamik Muduran Nah Depan itu Sebelah kiri Adalah Stasiun Muduran Stasiun Kereta Api Muduran Saat lagi Kita masuk Ke Sidoarjo Kota Kota Sidoarjo Salah satu Tanda Atau ikonnya Adalah flyover Kita melintasi Flyover Kota Sidoarjo 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 Sidoarjo